Sipisau terbang Lijilip 13. Bab 25. Pedang yang kejam, ahli pedang yang lembut hati Afei tidak bisa menahan tawanya mendengar pendapat Lisan Hoan bahwa Bwe Hoacat adalah seorang wanita. Bagaimana dia bisa memperkosa wanita kata Lisan Hoan, disinilah kelicikannya. Dengan begitu, tidak seorang pun mengira bahwa Bwe Hoacat adalah seorang wanita, tapi mana caranya wanita bisa memperkosa wanita Lisan Hoan terkekeh. Ada satu kaya, ia terbatuk sedikit. Lalu melanjutkan, jika memang benar Bwe Hoacat adalah seorang wanita, ia bisa saja menggunakan laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan hina itu. Sesudah itu, pada waktu yang tepat laki-laki itu pun dibunuhnya, kata Afei, kau berpikir terlalu jauh, kata Lisan Hoan, mungkin kau benar, tapi lebih baik berpikir terlalu jauh daripada tidak berpikir sama sekali. Kata Afei lagi, Bwe Hoacat mula-mula muncul 30 tahun yang lalu. Paling tidak sekarang usianya sudah lebih dari 50 tahun, sahut Lisan Hoan, Bwe Hoacat 30 tahun yang lalu dan yang sekarang, mungkin bukan orang yang sama. Mereka bisa jadi guru dan murid, atau ayah dan anak, Afei terdiam. Lisan Hoan pun diam untuk beberapa lama. Lalu ia berkata, Pek Hiau Sing tidak mungkin adalah otak pencurian kitab-kitab itu, karena tidak mungkin ia bisa membujuk Sinkam Taisu untuk mengambil resiko sebesar itu baginya. Oya Lisan Hoan melanjutkan, sebelum Sinkam Taisu masuk ke Siaulim Si, ia sudah terkenal. Jika ia menginginkan harta, ia bisa mendapatkannya. Jadi motifnya pasti bukan uang, oya walaupun ilmu silap Pek Hiau Sing cukup tinggi, pasti tidak dapat menakut-nakuti pendekta Siaulim Si, kata Afei. Mungkin ia tahu sesuatu yang dapat dipakai untuk memeras Sinkam Taisu. Tanya Lisan Hoan, sesuatu apa? Sebelum ia masuk ke Siaulim Si, apapun yang dilakukan Tan Oke tidak ada sangkupautnya dengan Sinkam Taisu, karena engkau harus melepaskan diri dari kehidupanmu di masa lalu sebelum menjadi seorang pendeta. Pek Hiau Sing tidak dapat menggunakan apa yang diperbuatnya di masa lalu untuk mengancamnya. Dan setelah Tan Oke masuk ke Siaulim Si, kejahatan apa yang mungkin diperbuatnya kenapa tidak mungkin jika ia ingin berbuat jahat, tidak ada gunanya masuk ke Siaulim Si. Semua orang tahu bagaimana ketatnya peraturan Siaulim Si. Jadi ia tidak mungkin mengambil resiko, kecuali, tanya Afei, kecuali apa sahut Lisan Hoan, kecuali ada sesuatu yang dapat menggerakkan hatinya. Dan ini pasti bukan ketenaran, bukan juga uang, tanya Afei lagi, lalu apa yang dapat mendorong seseorang berbuat seperti ini sahut Lisan Hoan, hanya kecantikan yang tiada taranya, Dwe Hoa Chat jawab Lisan Hoan, betul sekali. Hanya kecantikan yang memukaulah yang dapat membuat dia mengkhianati Siaulim Si dan mencuri kitab-kitab itu. Kata Afei, bagaimana kau bisa menebak bahwa Bu Hoa Chat pasti adalah seorang wanita cantik Lisan Hoan terdiam sejenak sebelum menjawab, mungkin aku salah. Kuharap aku salah, Afei tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan menatap Lisan Hoan. Apakah kau akan kembali ke Hinhun Cheng Lisan Hoan tersenyum sedikit? Jawabnya, aku tidak tahu kemana lagi harus pergi, malam gelap bulita. Hanya ada sebatang lilin yang menyala di rumah itu. Lisan Hoan menatap kosong ke arah cahaya lilin itu sampai cukup lama. Ia mengambil sapu tangan, menutup mulutnya dan mulai batuk-batuk. Terlihat darah mengotori sapu tangan itu, yang kini dimasukkan kembali ke dalam sakunya. Lalu katanya sambil tersenyum, aku tidak ingin lagi masuk, tanya Afei, mengapa sahut Lisan Hoan, tidak tahu. Aku sering tidak tahu mengapa aku melakukan sesuatu. Kata Afei, Liyong Xiaohun memperlakukanmu seperti itu, dan kau tidak ingin mencarinya Lisan Hoan hanya tersenyum dan berkata, tapi ia tidak bersalah. Karena seseorang tidak pernah dapat disalahkan untuk apapun yang diperbuat demi istri dan anaknya, Afei memandangnya sangat-sangat lama. Lalu ia menundukkan kepalanya, katanya, kau memang benar-benar orang aneh. Tapi kau juga adalah seorang sahabat yang tak mungkin terlupakan, kata Lisan Hoan, tentu saja kau tidak akan melupakan aku, karena kita akan berjumpa lagi di lain hari, Afei terkejut. Tapi, tapi sekarang, Lisan Hoan meneruskan kata-katanya, tapi sekarang, ada yang harus kau lakukan. Jadi, pergi dan lakukanlah, mereka berdua berdiri mematung di situ tanpa kata-kata. Angin berhembus kencang membelah dataran itu. Dari jauh kedengaran suara kentongan. Jauh sekali, hingga suaranya bagaikan air matu yang jatuh ke atas rumput. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kabut yang tebal. Lisan Hoan tiba-tiba tertawa dan berkata, hari ini berkabut. Besok hari pasti cerah, sahut Afei, yaa, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya dan ia tidak dapat melanjutkan bicaranya. Ia melompati dinding yang tinggi itu, dan terlihat olehnya lilin di kamar linsian ji masih menyala. Sesosok bayangan wanita terbayang di jendela kertas itu. Hati Afei tercekat. Orang yang berada di dalam seakan-akan sedang membaca buku, dan sebentar-sebentar merenung. Afei membuka pintu. Setelah pintu terbuka, terlihatlah wajah yang menawan itu. Setelah pintu terbuka, kakinya tidak mampu melangkah lebih jauh. Lim sian ji menoleh. Ia terperanjat melihat siapa yang datang, namun kemudian tersenyum. Oh, kau yang datang, katanya. Kata Afei, aku yang datang. Ia mendengar suaranya sendiri terasa sangat jauh. Sampai-sampai ia sulit mendengarnya. Lim sian ji mendekapkan tangannya ke dadanya, lalu berkata, Lihat, kau sudah mengagetkan aku, kata Afei, kau pikir aku sudah mati, jadi kau begitu terkejut melihat aku, bukan lim sian ji mengerjapkan matanya yang indah. Kau ini berbicara apa? Ayo cepat masuk, nanti kau masuk angin. Ia segera menarik tangan Afei masuk ke dalam kamarnya. Afei menarik tangannya dari genggaman lim sian ji. Lim sian ji berkata dengan manis, kau sedang marah ya? Dengan siapa? Mari ku bantu engkau. Ia berusaha memeluk Afei, namun Afei mendorongnya pergi. Lim sian ji kehilangan keseimbangannya dan jatuh terduduk. Air mat mengambang di matanya yang bening. Apakah aku yang membuat kau marah? Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Apa kesalahanku? Katakan saja padaku dan aku pun tak akan mati dengan menyesal. Afei mengepalkan tangannya. Ia baru saja melihat buku apa yang sedang dibaca oleh Lim sian ji. Kitab suci agama Buddha. Kitab suci dari kuil Sio Lim si. Afei menatapnya, seolah-olah ia tidak mengenal orang ini. Lalu Afei berkata dengan dingin, apa yang kau lakukan? Kau tahu bahwa waktu aku melangkah masuk ke dalam rumah sin losam jiwaku akan melayang, kata Lim sian ji. Apa maksudmu? Kata Afei. Waktu Pek Hiau Sing dan Sien Kam Taisu memberikan kitab Sio Lim si itu padamu, kau menyuruh mereka memasang perangkap di rumah sin losam, Lim sian ji menggigit bibirnya kuat-kuat. Katanya, kau berpikir bahwa aku ingin mencelakaimu sahut Afei, sudah pasti. Hanya kau seorang yang tahu bahwa aku akan datang ke rumahnya malam itu, Lim sian ji menutupi wajahnya dengan tangannya dan menangis lagi. Tapi, kenapa aku ingin mencelakaimu? Kenapa karena kau lah BWE hoacat wajah Lim sian ji bengong seperti baru saja dicambuk seseorang tiba-tiba. Ia langsung melompat dan berseru, aku adalah BWE hoacat. Berani-beraninya kau bilang bahwa aku adalah BWE hoacat sahut Afei tegas, ya, kau lah BWE hoacat kata Lim sian ji, BWE hoacat kan sudah mati. Kau, Afei segera memotongnya, aku hanya membunuh salah seorang bonekamu, supaya kau dapat mengalihkan kecurigaan orang dari dirimu. Ia melanjutkan lagi, kau tahu bahwa Kim Sikah ada pada Lisan Hoan, dan kau tahu bahwa ia tidak akan tertipu olehmu. Maka kau ada dalam bahaya besar. Oleh sebab itulah, kau undang dia datang ke bilikmu malam itu, sahutu Lim sian ji, aku memang punya janji bertemu dengan dia malam itu, karena saat itu aku belum mengenal engkau. Afei tidak menggubrisnya. Kau suruh bonekamu itu pura-pura menculikmu, supaya Lisan Hoan datang menyelamatkanmu dan membunuhnya. Jika seluruh dunia tahu bahwa BWE hoacat sudah mati, tidak akan ada yang bisa mencurigai mu, Lim sian ji pun menjadi tenang. Ia hanya berkata, teruskan, kata Afei, tapi kau tidak menyangka bahwa Lisan Hoan dijebak orang lain, dan lebih tidak menyangka lagi bahwa aku akan muncul, kata Lim sian ji, jangan lupa, aku pun menyelamatkan engkau, betul sekali. Jika aku adalah BWE hoacat, mengapa aku menolongmu sahut Afei, karena rencanamu gagal, dan pada saat itu, bagaimu aku lebih berguna dalam keadaan hidup. Waktu tidak ada seorang pun yang datang memeriksa bilikmu saat itu, aku mulai curiga, tanya Lim sian ji, kau pikir aku bersekongkol dengan Liyong Siong Hun dan yang lain untuk menjatuhkan Lisan Hoan. Jawab Afei, tentu saja mereka tidak tahu rencanamu. Kau hanya memanfaatkan mereka. Lagi pula, Liyong Siong Hun sudah lama membenci Lisan Hoan. Jadi ia pasti tidak keberatan ikut dalam rencanamu, kata Lim sian ji, apakah ini semua ide Lisan Hoan sahut Afei, kau pikir semua laki-laki di dunia ini adalah orang tolol, boneka yang bisa kau permainkan. Waktu Lisan Hoan tidak kena kau kibuli, kau segera memasang merangkapu untuk melenyapkan dia, Afei merasa suaranya mulai bergetar. Ia mengertakan giginya dan melanjutkan, kau bukan hanya licit dan berdarah dingin. Kau pun sangat rakus, sampai tega merambok kitab suci Sio Lim si. Kau, kau, Lim sian ji mendesah. Sepertinya aku salah menilai engkau, sahut Afei, tapi aku tidak salah menilai engkau, kata Lim sian ji, jika ku katakan bahwa bukan Tan Oke dan Pek Hiau Sing yang memberikan kitab-kitab ini padaku, kau tak akan percaya bukan kata Afei, apapun yang kau katakan, selamanya aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Lim sian ji tertawa. Sekarang aku mengerti engkau, mengerti hatimu, sambil berbicara, ia melangkah mendekati Afei. Langkahnya pasti. Angin meneru dan cahaya lilin pun bergoyang-goyang. Cahaya lilin menerangi wajahnya yang ayu, yang bersimbah air mata. Ia menatap Afei lekat-lekat dan berkata, aku tahu kau datang untuk membunuhku, bukan Afei hanya mengepalkan tangannya dan mengatukkan bibirnya. Ia menunjuk ke dadanya. Kau ada pedang, mengapa belum juga kau bunuh aku? Aku harap kau tusuk aku di sini, tepat di hatiku, pedang Afei telah tergenggam di tangannya. Lim sian ji memandangnya sayu, katanya, bunuhlah aku. Aku berbahagia bisa mati di tanganmu. Afei tidak sanggup memandangnya. Ia memandang ke arah pedangnya. Matanya penuh perasaan. Penuh kelembutan, penuh kasih, namun juga penuh kebencian. Tidak ada satu halpun di dunia ini yang dapat menggetarkan hati laki-laki lebih kuat daripada sepasang mati ini. Secercah sinar terpancar di sudut matanya. Kau adalah orang yang paling kusayangi di dunia ini. Jika kau pun tak mempercayai aku, tidak ada alasan lagi bagiku untuk hidup lebih lama. Afei menggenggam pedangnya erat-erat, sampai jari-jarinya merasa sakit. Lanjut Lim sian ji, jika kau pikir aku adalah Bwe Hoacat, aku adalah wanita yang menjijikan, bunuh sajalah aku. Aku, aku tidak akan menyalahkan engkau. Tangan Afei mulai bergetar. Pedang yang kejam. Pedang memang kejam. Namun hati manusia. Bagaimana mungkin manusia tidak berperasaan? Cahaya lilin pun padam. Namun kecantikan Lim sian ji kian berkilau dalam kegelapan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun dalam kegelapan, suara nafasnya pun terdengar sungguh menghanyutkan, menghangatkan hati yang mendengar. Adakah kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan cinta? Melihat wanita seperti ini, mengingat perasaan terdalam yang pernah dialaminya seumur hidupnya, memandang kegelapan tak berujung itu. Bagaimana mungkin Afei membunuhnya? Pedang memang kejam. Namun si ahli pedang memang lembut hati. Bab 26. Orang aneh di warung kecil musim gugur, daun-daun berguguran. Di ujung jalan itu terlihat sebuah puri besar. Namun seperti daun-daun di musim gugur, telah tiba waktunya untuk keruntuh. Di depannya tampak pintu besar yang kelihatannya tidak pernah dibuka lebih dari satu tahun. Pegangan tembaganya sudah penuh dengan karat. Sudah begitu lama tidak terdengar suara apapun dari dalam. Hanya suara jangkrik dan burung gereja. Namun demikian, tidak selamanya puri itu seperti sekarang ini. Tujuh jinsi dan tiga tamhoa pernah hidup di sini, termasuk satu di antaranya yang merupakan pahlawan gagah dunia persilatan. Namun dua tahun yang lalu, puri ini berganti pemilik, dan begitu banyak kejadian menegangkan terjadi di sini. Begitu banyak pesilat tangguh mati di sini. Setelah itu, puri ini menjadi sunyi senyap. Orang-orang tidak tahu apa yang terjadi. Ada yang bilang sepertinya ada hawa kejahatan yang menyelimutinya. Kini, tidak lagi terdengar suara tawa dari dalam. Tidak ada lagi lempera yang menerangi di malam hari. Hanya sebatang lilin yang menyala di ruangan kecil di bagian belakang. Seolah-olah orang di dalam itu sedang menantikan kedatangan seseorang. Tapi siapa yang dinanti-nantikannya sekotor apapun, segelap apapun suatu tempat, ada saja orang yang mau tinggal di situ. Mungkin karena orang itu tidak punya tempat tinggal lain, atau mungkin orang itu sudah bosan dengan kehidupan, lebih suka bersembunyi dalam kegelapan, menunggu orang-orang melupakannya. Di jalan kecil ini ada sebuah warung kecil. Warung ini menjual makanan dan arak di depan, dan di belakang adalah beberapa kamar untuk penginapan. Pemiliknya, si Bung Kuk San, adalah seorang cacat. Walaupun ia tahu bahwa tempat itu bukan tempat yang baik untuk bisnis, ia tidak mau memindahkan warungnya. Ia memilih hidup sebatang keur di situ, tidak mendengar suara tawa gembira orang lain, karena ia tahu uang tidak bisa membeli ketenangan hidup. Tentu saja ia kesepian. Kira-kira setahun yang lalu, seorang pelanggan yang aneh datang ke warungnya. Sebenarnya, ia tidak mengenakan pakaian yang aneh, ataupun bertampang aneh. Walaupun ia cukup jangkung dan berwajah cukup lumayan, ia kelihatan sangat lemah, selalu sakit-sakitan dan tidak henti-hentinya batuk. Ia benar-benar tampak seperti orang biasa. Namun si Bung Kuk San langsung tahu bahwa ia lain dari yang lain. Ia tidak menertawai sang karena punggungnya yang bungkuk, tapi ia juga tidak peduli dan tidak menunjukkan sedikitpun rasa simpati. Ia tidak pilih-pilih tentang arak, juga tidak menilai. Ia tidak banyak bicara. Yang aneh, setelah ia masuk ke warung itu, ia tidak pernah keluar lagi. Pertama kali ia datang, ia memilih meja di sudut. Ia memesan tahu kering, daging sapi, dua kerat roti dan tujuh guci arak. Setelah ia menghabiskan araknya, ia meminta si Bung Kuk San untuk membawakan lagi tujuh guci. Lalu ia tidur di kamar paling pojok di penginapan itu, dan bangun esok senja. Waktu ia keluar, ketujuh guci araknya sudah pasti habis ludes. Itu sudah berlangsung satu tahun, kini. Tiap malam, sudut yang sama, makalam yang haus sama, tahu kering, daging sapi, dua kerat roti dan tujuh guci arak. Ia minum sambil terbatuk-batuk. Setelah habis, ia akan membawa tujuh guci lagi masuk ke dalam kamarnya, dan tidak muncul lagi sampai malam berikutnya. Si Bung Kuk San juga seorang peminum, tapi ia kagum pada orang ini. Baru kali ini ia melihat orang minum 14 guci dan tidak mabuk. Kadang-kadang ia ingin bertanya pada orang itu, tapi diurungkannya. Ia tahu bahwa ia tidak akan mendapat jawaban. Si Bung Kuk San pun bukan orang yang senang ngobrol. Ini sudah terjadi berbulan-bulan, ketika hawa menjadi sangat dingin dan hujan terus-menerus beberapa hari. Si Bung Kuk San pergi ke belakang untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ia melihat jendela kamar pojok itu terbuka. Ia melongok ke dalam dan terlihat si orang aneh itu telentang di lantai dengan wajah sangat merah, seolah-olah berlumuran darah. Si Bung Kuk San segera membaringkannya di tempat tidur dan pergi mencari obat, memasaknya dan merawatnya selama tiga hari. Sampai ia bisa bangkit dari tempat tidur dan meminta arak lagi. Saat itu taulah si Bung Kuk San bahwa orang itu memang ingin mati. Jadi ia berusaha menasehatinya, tidak ada orang yang bisa hidup kalau minum arak terus seperti ini, tapi orang itu hanya tersenyum. Ia bertanya, bagaimana kau tahu kalau minum arak akan memperpendek umurku? Si Bung Kuk San tidak bisa menjawab. Sejak hari itu, mereka menjadi sahabat. Jika tidak ada tamu lain, mereka akan minum bersama, mengobrol ngalor ngidul. Si Bung Kuk San jadi tahu, orang ini cukup terpelajar. Ia hanya tidak mau bicara tentang tokah hal, masa lalunya dan namanya. Suatu ketika si Bung Kuk San bertanya, kita kan sekarang berteman, bagaimana aku memanggilmu? Ia berpikir sebentar lalu menjawab, aku kan seorang pemabuk, panggil saja aku seperti itu. Si Bung Kuk San pun jadi paham bahwa orang ini pasti mempunyai masa lalu yang tragis, sampai-sampai ia tidak mampu menyebutkan namanya sendiri, dan lebih memilih untuk tendalam-dalam araknya. Selain arak, orang ini punya satu kesukaan lain. Mengukir. Ia selalu menggunakan pisau kecilnya untuk mengukir potongan-potongan kayu. Namun si Bung Kuk San tidak pernah tahu apa yang diukirnya, karena ia tidak pernah menyelesaikan ukirannya itu, tamu ini memang benar-benar aneh, bahkan bisa dibilang menakutkan. Namun si Bung Kuk San berharap dia tidak akan pernah pergi. Pagi ini cuaca sungguh dingin. Si Bung Kuk San harus mengenakan mantel tebalnya untuk keluar membuka warungnya. Lalu dilihatnya dua orang menunggang kuda datang ke arah warungnya. Tidak banyak orang yang menunggang kuda di daerah ini, jadi si Bung Kuk San memperhatikan dengan seksama. Kedua orang ini mengenakan jubah panjang berwarna kuning. Orang yang di depan bermata besar, dan yang di belakang berhidung runcing. Keduanya berambut pendek dan berusia tahun 1930-an. Kedua orang ini tidak tampak luar biasa, hanya jubah mereka yang kuning sangat menyolok. Mereka tidak memperhatikan si Bung Kuk San. Mereka hanya mengawasi keadaan sekitar. Ia tahu bahwa kedua orang ini tidak menyadari kehadirannya. Kedua orang ini terus melewati warungnya dan lenyap dari pandangan. Namun sebentar kemudian, mereka kembali lagi. Anehnya, kali ini mereka turun dari kuda tepat di depan warung itu. Walaupun tak biat si Bung Kuk San sering juga aneh, ia masih ingin berdagang. Oleh sebab itu segera ia bertanya, apa yang cuan-cuan perlukan si Matu Besar berkata, kami tidak perlu apa-apa, kami hanya ingin bertanya. Si Bung Kuk San meneruskan pekerjaannya. Ia memang tidak gemar bercakap-cakap. Si hidung runcing pun tertawa dan berkata, bagaimana jika kami membeli jawaban darimu? Satu tel perak untuk tiap jawaban, Matu si Bung Kuk San pun menjadi cerah. Ia mengangguk dan menjawab, boleh, seraya menjawab, ia mengacungkan satu jari. Si Matu Besar tertawa. Tadi sudah termasuk satu jawaban si Bung Kuk San menjawab, ya, kini dua jari teracung. Si hidung runcing bertanya, sudah berapa lama kau tinggal di sini? Si Bung Kuk San menjawab, dua puluh tahun lebih. Si hidung runcing bertanya lagi, siapa yang tinggal dipuli di seberang warungmu itu keluar gali? Si hidung runcing kembali bertanya, siapa pemiliknya setelah itu senya Leong, namanya Leong Siung Hoon. Lagi ia bertanya, pernahkah kau melihat dia tidak? Di mana dia sekarang ia sudah pergi? Kapan kira-kira setahun yang lalu, ia tidak pernah kembali lagi sejak itu? Tidak. Jika kau tidak pernah melihat dia, bagaimana kau tahu begitu banyak tukang masaknya sering datang membeli arak ke sini? Si hidung runcing berpikir beberapa saat lalu bertanya, belakangan ini, adakah orang asing yang datang ke sini dan bertanya-tanya tidak? Jika ada, aku pasti sudah kaya raya, si Matthew Besard tersenyum. Ini upahmu, ia melemparkan beberapa koin perak, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, mereka menaiki kuda mereka dan pergi. Si Bungkuk San memandangi uang perak itu dan menggumam, kadang-kadang aku tidak bisa percaya begitu mudahnya mendapatkan uang. Ia membalikan badannya, dan kaget karena si pemabuk itu sudah berada tetap di belakangnya. Ia memandang ke arah kedua penunggang kuda itu pergi. Si Bungkuk San tersenyum. Kau bangun pagi sekali hari ini, si pemabuk pun tersenyum. Semalam aku minum cepat sekali. Jadi aku sudah sadar lagi pagi-pagi, ia menunduk dan terbatuk, lalu bertanya, hari ini tanggal berapa? kata si Bungkuk San, tanggal 14 bulan 9, wajah si pemabuk yang pucat menjadi bersembuh merah. Ia memandang kekejauhan dan terdiam cukup lama. Lalu ia bertanya, jadi besok adalah tanggal 15 bulan, bukan si pemabuk sepertinya masih ingin bicara, namun ia mulai terbatuk-batuk. Dan ia terus terbatuk-batuk. Si Bungkuk San mengeluh sambil menggelengkan kepalanya. Jika seumah orang minum arak sebanyak engkau, semua penjual arak akan jadi orang kaya, senja pun tiba dan dikejauhan cahaya lilin tampak di ruangan kecil di bagian belakang. Si pemabuk pun tetap minum di tempatnya yang biasa. Bab 27. Makin banyak orang aneh yang datang hari ini si pemabuk tampak berbeda. Ia minum sangat-sangat lambat. Matanya sangat terang. Tidak ada potongan kayu di tangannya dan secara khusus dipindahkannya lilin di mejanya ke tempat lain. Matanya terus memandang ke pintu, seolah-olah menantikan kedatangan seseorang. Namun waktu terus berlalu tanpa ada tamu lain yang datang. Si Bungkuk San menguap. Sepertinya sudah tidak akan ada tamu lagi. Aku rasa sudah waktunya tutup warung. Si pemabuk tertawa. Katanya, jangan buru-buru. Ku jamin, hari ini bisnismu akan luar biasa. Si Bungkuk San bertanya, bagaimana kau bisa tahu jawab si pemabuk? Karena aku bisa meramal. Ia memang benar-benar bisa meramal. Karena sebentar saja, beberapa kelompok orang telah datang ke warung itu. Kelompok yang pertama terdiri dari dua orang. Yang satu adalah orang tua berambut putih, berbaju biru dan membawa sebuah pipa. Yang satu lagi adalah seorang gadis kecil, kelihatannya adalah cucu orang tua itu. Rambutnya yang hitam berkilauan itu dikunci dua. Kedua matanya besar, lebih hitam dan lebih berkilauan daripada rambutnya. Kelompok yang kedua juga terdiri dari dua orang. Keduanya terlihat kotor dan berantakan, namun mereka berdua berbadan kekar dan mengenakan pakaian yang sama persis, dan membawa senjata yang sama pula. Seperti tinang di belah dua. Kelompok yang ketiga terdiri dari empat orang. Yang seorang bertubuh jangkung, yang seorang bertubuh pendek, yang seorang adalah seorang pemuda berbaju ungu dan membawa tombak di punggungnya, dan yang seorang lagi seorang wanita berbaju hijau yang mengenakan begitu banyak perhiasan. Wanita ini berjalan sambil menggoyangkan pantatnya seperti seorang gadis kecil. Padahal ia sudah cukup tua untuk menjadi ibu seorang gadis kecil. Kelompok yang terakhir hanya terdiri dari satu orang. Orang ini sangat-sangat kurus. Ia membawa pedang lemas yang tersemat di pinggangnya. Di ruangan itu ada lima meja, sehingga keempat kelompok ini sudah memenuhi seluruh warung. Si Bung Kuk San menjadi sangat sibuk. Ia hanya bisa berharap besok warungnya tidak selaris ini lagi. Keempat kelompok orang ini hanya duduk-duduk sambil minum arak. Mereka berbicara sedikit saja. Kalaupun berbicara, mereka berbisik-bisik, seolah-olah takut yang lain akan mendengar. Setelah beberapa saat, si pemuda bertombak mulai memandang si gadis berkuncir. Anehnya si gadis itu tampak tidak peduli. Si pemuda itu tiba-tiba tertawa. Apakah gadis ini seorang penyanyi si gadis berkuncir menggelengkan kepala, sehingga kuncirnya berkibar-kibar ke kiri ke kanan. Ia tampak makin cantik. Kata si pemuda, walaupun kau bukan penyanyi, pastilah kau bisa menyanyi. Jika kau menyanyi dengan baik, aku akan memberimu hadiah. Si gadis berkuncir menyahut, aku tidak bisa menyanyi, aku hanya bisa berbicara, bicara tentang apa? Tentang buku, atau cerita, kata si pemuda. Oh, itu lebih bagus. Tapi cerita macam apakah yang akan kau ceritakan? Pelajar dan gadis yang bertemu di taman, anak perempuan menteri mencari jodoh? Si gadis berkuncir menggelengkan kepalanya. Katanya, salah semua. Aku bercerita tentang kabar terbaru dan terhangat dari dunia persilatan, si pemuda bertepuk tangan senang. Hebat! Hebat! Aku jamin, cerita itulah yang paling diminati semua orang di sini. Ayo cepat mulai, sahut si gadis berkuncir, tapi bukan akulah yang bisa, hanya kakekulah yang akan bercerita, si pemuda memandang si orang tua, lalu bertanya pada si gadis, lalu apa yang kau bisa? Aku hanya dapat membantu kakeku, si orang tua minum beberapa cawan arak, lalu mulai mengisap pipanya. Ia berkata perlahan-lahan, pernahkah kau dengar nama Li San Hoan selain si pemuda, orang-orang lain di warung itu tidak memperhatikan kakek dan cucu ini. Namun ketika mereka mendengar nama Li San Hoan disebut, telinga mereka langsung berdiri. Si gadis berkuncir menjawab sambil tersenyum, tentu saja pernah. Ia adalah seorang pahlawan yang gagah, Li Tam Hoa yang terkenal itu, bukan jawab si orang tua, tepat sekali. Si gadis berkuncir berkata, ku dengar pisau kilat si Li tidak pernah luput. Sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat lolos darinya. Apakah memang begitu sahut si orang tua, jika kau tidak percaya, kau boleh tanya pada si serbatau Pek Hiau Sing, atau Go Tok Tong Chu, dan kau pun akan mengerti apakah perkataan itu benar atau tidak, tanya si gadis berkuncir, maksudmu Pek Hiau Sing dan Go Tok Tong Chu sudah mati ya. Mereka mati karena mereka tidak percaya akan perkataan itu, orang kurus jangkung itu terbatuk perlahan, namun semua orang telah hanyut dalam cerita itu, sehingga mereka tidak memperhatikan. Hanya si pemabuk yang tertelungkup di atas mejanya, sepertinya ia sudah mabuk berat. Si orang tua menyeruput ehnya, lalu berkata, sayangnya, Li San Hoan pun sudah mati, si gadis berkuncir terperanjat, mati. Siapa yang begitu hebat bisa membunuh dia? Sahut si orang tua, dirinya sendiri si gadis berkuncir, memandang kakeknya beberapa saat, lalu ia tersenyum. Mana mungkin ia bunuh diri? Ia pasti masih hidup. Si orang tua mendesah. Katanya, walaupun ia masih hidup, ia pun hidup seperti orang mati. Sungguh sayang, si gadis berkuncir pun mendesah. Lalu bertanya, selain dia, siapakah lagi yang bisa disebut sebagai pahlawan? Kata si orang tua, pernahkah kau dengar tentang avisi gadis berkuncir menjawab, sepertinya pernah dengar, matanya berputar, lalu ia melanjutkan, ku dengar kecepatan pedangnya tiada duanya di dunia persilatan. Benarkah itu si orang tua? Balas bertanya, menurutmu bagaimanakah ilmu silat? Ingkuk jawab si gadis berkuncir, dalam kitab persenjataan, Jing Mo Ji Yu, tangan setan hijau, menduduki tempat kesembilan. Jadi pastilah dia sangat hebat, tanya si orang tua lagi, bagaimana dengan Titiok Sian Sing, pendeta Sin Kam Taisu, Tio Ching Ko dan Dian Jitia jawab si gadis berkuncir, mereka semua orang-orang terkenal dalam dunia persilatan. Semua orang tahu tentang mereka. Kata si orang tua, jika pedang avi tidak terlalu cepat, bagaimana mungkin semua orang ini dikalahkannya? Tanya si gadis berkuncir, apa yang terjadi pada avi sekarang? Si orang tua menghela nafas. Seperti Litam Hoa, ia pun menghilang. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Hanya saja, ia menghilang hampir bersamaan waktunya dengan menghilangnya Lim Sian Ji. Lim Sian Ji? Maksudmu wanita yang katanya tercantik di seluruh dunia? Jawab si orang tua, betul sekali, si gadis berkuncir pun berkata, Oh, apakah cinta itu? Mengapa banyak orang terperangkap oleh cinta dan tidak dapat lepas? Si pemuda menjadi tidak sabar dan berkata, Jangan menyimpang dari cerita. Ayo cepat teruskan, si orang tua menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang seperti Afei dan Lisan Hoan sudah tidak ada lagi. Apalagi yang dapat diceritakan tentang Toknia Persilatan. Sampai di sini saja, si kurus tertawa dingin, Mungkinkah salah, kata si orang tua, Maksudmu, kau punya cerita yang lebih baik? Orang itu memandang kesekelilingnya. Aku tahu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi sebentar lagi, tanya si orang tua, Kapan? Di mana si kurus menggebrak meja lalu berseru, Sekarang, di sini waktu mendengar ini, kedua orang kembar dan kelompok empat orang itu menjadi pucat. Hanya si wanita berbaju hijau itu saja yang masih tersenyum. Katanya, aku tidak melihat ada sesuatu pun yang luar biasa yang sedang terjadi, kata si kurus, menurut perhitunganku, setidaknya akan ada enam orang yang mati di sini. Sekarang si wanita baju hijau bertanya, enam orang yang mana si kurus minum araknya, lalu menjawab, tek, mokau, monyet berbulu putih, ohwi, tai liksin, malaikat bertenaga raksasa, toan keesan, ti jiang siau paong, si raja tombak, M.I.O. Sen Chu, Cui Cho A, Ularair, Oh Bi, dan L.M. San Sin H.O.U. kedua han bersaudara setelah disebutnya enam nama itu, dua bersaudara dan keempat orang dari kelompok yang ketiga itu pun segera bangkit. Mereka berteriak, kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya kau omong kosong di sini suara yang terkeras sudah pasti adalah suara si orang berotot besar itu, tai liksin toan keesan. Waktu ia berdiri, ia lebih jangkung daripada semua orang yang lain. Bahkan L.M. San Sin H.O.U. kedua han bersaudara yang tinggi besar pun lebih pendek setengah kepala. Kelihatannya ia masih belum puas mengejek. Aku rasa kau lah yang sedang sial hari ini. Kau tidak akan hidup lewat tengah malam, belum selesai ia bicara, si kurus mengangkat kakinya menendang dan menampar pipinya tujuh belas kali. Walaupun tai liksin toan keesan punya dua tangan, ia tidak dapat menangkis tamparan itu. Walaupun ia punya dua kaki, ia tidak dapat mengelap dari tamparan itu. Seakan-akan kepalanya dipukul sampai dia linglung, tidak bisa bergerak. Yang lain hanya bisa memandang dengan heran. Namun orang itu berkata, kau pikir aku ini datang untuk membunuh kalian? Kalian ini tidak berharga untuk kubunuh. Aku hanya ingin memberi kalian pelajaran, supaya kalian belajar sopan santun dalam berbicara. Seria ia berbicara, ia kembali ke tempat duduknya. Kata Tiji yang siau paong N.I.O. Sengcu, tunggu dulu. Katakan, siapa yang akan datang untuk membunuh kami? Sambil bertanya, ia menghunus tomaknya tiba-tiba. Ditusukannya ke arah si kurus. Orang itu tidak melirik sedikitpun. Katanya, orang yang akan membunuh kalian sudah hampir tiba, pinggang si kurus meliuk sedikit dan kini tombak itu telah terjepit di bawah ketiak si kurus. Tiji yang siau paong N.I.O. Sengcu berusaha keras menariknya kembali, namun tidak berhasil. Wajahnya langsung memucat. Si kurus kemudian berkata, karena kau tidak mungkin lolos, sebaiknya kau tunggu saja di sini dengan tenang, mendadak ia kendurkan kepitannya, karena lagi membetot dengan bernafsu, keruan N.I.O. Sengcu kehilangan imbangan badan, ia terjengkang ke belakang. Kalau cuicua Ohbi, yaitu sinyonya berbaju hijau, tidak keburu menahannya, bisa jadi meja kursi akan ditumbuknya hingga berantakan. Waktu ia periksa tombak sendiri, tombak itu sudah berubah menjadi toya. Entah sejak kapan ujung tombaknya telah hilang. Terdengar suara berdesing dan kepala tombak itu sudah menancap di meja. Si kurus menuang arak lagi ke cawannya, seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang baru saja terjadi. Tetapi keenam orang tidak bisa setenang si kurus. Wajah mereka sudah tidak ada warnanya. Mereka semua sedang berpikir, siapakah yang akan datang untuk membunuh kami? Siapa? Angin di luar bertiuk makin kencang, sampai lentera di dalam pun bergoyang-goyang. Si kurus tetap duduk di situ tanpa bicara. Siapakah orang ini? Dilihat dari ilmu selatnya, ia pasti adalah salah satu tokoh dunia perselatan yang hebat. Namun mengapa mereka semua tidak mengenalnya? Kenapa ia datang ke sini? Tidak ada seorang pun yang tahu jawabannya. Bagaimana mungkin mereka bernafsu untuk minum arak lagi? Beberapa dari mereka sudah ingin kabur, tapi mereka tahu itu tindakan pengecut. Lagi pula, bagaimana mereka bisa kabur? Ohui bertubuh kurus kecil, pada mukanya berbulu putih, maka berjuluk si monyet berbulu putih, mendadak ia berbangkit dengan sinar matu gemerdep. Ia mendekati meja kedua Han bersaudara itu, ia memberi hormat dan menyapa, nama kebesaran Lam San Siang HOU sudah lama ku kagumi, cepat kedua Han bersaudara juga berdiri dan membalas hormat. Toa HOU, si harimau besar, Han Pan, menjawab, ah, terima kasih. Oh Tai Hiap dan Mona Oh berdua. Saudara juga terkenal menguasai ginkang dan senjata rahasia yang tidak ada bandingannya, kami juga sudah lama sangat kagum, terima kasih, sahutohi hui. Di sebelah sana si ularai rohbi yang berbaju hijau itu pun mengangguk dengan tertawa genit sebagai tanda hormat. Segera Ohi Hui berkata pula, apabila Anda berdua tidak menolak, bagaimana kalau pindah saja ke sebelah sana untuk bicara lebih lanjut baik, kami memang ada maksud demikian, jawab Han Beng, si harimau kedua. Kedua kelompok ini, bila bertemu di tempat lain, bisa jadi akan segera saling labrak mati, kematian, tapi sekarang mereka harus menghadapi musuh yang sama, biarpun bukan sahabat juga berubah menjadi keluarga. Sesudah berkumpul dan saling angkat cawan arak, lalu Ohi Hui berkata pula, selama ini kalian tinggal di daerah timur, sedangkan kami bergerak di daerah selatan, sungguh tidak habis kupikir siapakah gerangan yang bermaksud menumpas kita sekaligus ya, kami juga heran, jawab Han Pan. Dari nada ucapan sobat itu tadi, kungfu orang yang hendak membunuh kita itu pasti sangat tinggi, mungkin kita memang bukan tandingannya, kata Ohi Hui pula. Tapi apapun juga, gabungan beberapa orang bodoh akan menghasilkan seorang pintar. Dengan tenaga gabungan kita berenam rasanya masih dapat memberikan perlawanan yang memadai, serentak semangat. Kedua Han bersaudara terbangkit, seru Han Pan, memang tepat ucapan Ohi Heng. Jelek-jelek kita berenam juga tokoh daerahnya masing-masing, kita bukan patung, memangnya diam saja membiarkan kepala sendiri di penggalorang sederahan. Bang Bang juga berseru, betul, seperti kata peribahasa, datang prajurit tahan dengan panglima, banjir air uruk dengan tanah. Jika dia betul-betul datang. Hehe, banyak orang memang membesarkan nyali, setelah enam orang bergabung, hati Tuan Keisan dan N.I.O. Sencu menjadi tabah juga. Mereka terus berceloteh, yang ini memuji yang itu, yang itu mengumpak pula yang ini. Mendadak terdengar orang menjengek di luar. Wajah keenam orang ini langsung berubah. Dalam tenggorokan mereka seolah-olah tumbuh tuner, sehingga mereka tidak dapat bicara. Bahkan tidak dapat bernafas. Si Bungkuk San amat ketakutan. Namun keenam orang ini lebih lagi ketakutannya. Empat orang muncul di pintu. Keempat orang ini semuanya mengenakan jubah panjang berwarna kuning. Satu bermata besar, satu berhidung runcing. Mereka lah orang yang datang tadi pagi. Walaupun mereka sudah di depan pintu, tidak ada seorang pun yang masuk. Mereka berempat hanya berdiri di situ. Wajah mereka pun tidak menakutkan. Si Bungkuk San tidak habis pikir mengapa keenam orang ini sungguh ketakutan melihat mereka. Dari wajah keenam orang itu, seakan-akan empat orang yang baru datang itu bukan manusia, tapi setan dari neraka. Mereka kini menjadi iri hati terhadap si pemabuk, karena ia tidak melihat apapun, mendengar apapun, sehingga sedikitpun ia tidak merasa takut. Yang aneh adalah perilaku kelompok yang pertama. Si orang tua itu hampir tidak punya gigi lagi, dan si gadis kecil itu masih sangat muda. Seolah-olah angin sepoi-sepoi pun dapat menerbangkannya. Namun kedua orang ini tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Si orang tua masih terus minum arak. Mereka hanya memandang sekilas ke arah empat orang itu, lalu minggir sedikit. Seorang pemuda yang masih sangat muda masuk, tangannya ada di balik punggungnya. Ia berjalan pelan-pelan. Anak muda ini juga mengenakan jubah kuning panjang. Ia kelihatan sangat berwibawa, dan perilakunya penuh tata krama. Perbedaannya dengan keempat orang yang lain hanyalah bahwa jubahnya memiliki garis keemasan di bagian samping. Akan tetapi, wajahnya sedingin es, tanpa perasaan sedikitpun. Matanya tertuju pada si jangkung kurus. Si kurus tidak mempedulikan anak muda itu. Ia terus saja minum. Si anak muda berjubah kuning itu hanya tersenyum, lalu menoleh ke arah enam orang yang lain. Ke enam orang ini semuanya kelihatan terlebih buas daripada anak muda itu, tapi tersapu oleh sorot matanya, kaki ke enam orang itu serasa lemas semua, berduduk saja tidak mantap. Perlahan-lahan ia berjalan ke arah mereka, sambil mengeluarkan beberapa koin emas. Lalu diletakkannya koin itu ke atas kepala-kepala ke enam orang itu, masing-masing satu. Ke enam orang itu seakan-akan berubah menjadi sebatang kayu. Mereka hanya menatap nanar waktu si anak muda meletakkan koin itu ke atas kepala mereka. Kentut saja tidak berani. Si anak muda berbaju kuning itu masih punya beberapa koin lagi di tangannya. Ia lalu berjalan ke arah si orang tua dan si gadis muda. Si orang tua tersenyum. Jika kau ingin minum arak, silakan saja. Aku yang bayar, si orang tua kelihatan sudah agak mabuk. Pipinya menggembung seperti ada telur di dalamnya. Bibirnya membengkak, sehingga kata-katanya sulit dimengerti. Si anak muda berjubah kuning itu menatap dia lekat-lekat dengan wajah kaku. Tiba-tiba ia mengebrak meja dan kacang goreng dalam piring pun berhamburan ke udara, lalu berjatuhan ke atas kepala si orang tua. Si orang tua pasti ketakutan setengah mati, sampai-sampai ia tidak berusaha menghindar dari kacang-kacang itu. Namun sebelum kacang itu mengenai kepalanya, si anak muda mengebaskan lengan bajunya dan kacang-kacang itu pun kembali jatuh ke atas piring. Si gadis berkuncir tertawa gembira. Wah, hebat sekali. Aku tidak tahu kalau kau bisa ilmu selap. Bisakah kau mengulanginya sekali lagi? Jika kau mau, pastikah kekuta akan keberatan mentraktirmu arak. Si anak muda berjubah kuning itu baru saja mendemonstrasikan ilmu silap tingkat tinggi, namun sayangnya kali ini ia bertemu dengan dua orang yang tidak tahu apa-apa. Bahkan menyangka dia sedang main selap. Tapi si anak muda ini tidak marah. Ia memandang sekejap pada si gadis berkuncir, dan tersenyum. Lalu ia pergi meninggalkan mereka. Tapi si gadis berkuncir berkata dengan tidak sabar, Kenapa kau tidak mau mengulanginya sekali lagi? Aku ingin melihatnya lagi, si kurus tiba-tiba tertawa. Lebih baik kau tidak melihatnya terlalu sering, Kenapa jawab si kurus? Kalau kau tahu ilmu silat, Sulapan itu akan membuatmu menjadi orang mati. Si gadis berkuncir melirik si anak muda berjubah kuning itu dengan sudut matanya, seakan-akan tidak percaya. Namun ia tidak berani bertanya apa-apa lagi. Sementara itu si anak muda berjubah kuning itu sendiri tidak mendengar percakapan itu. Ia sudah berjalan menghampiri si pemabuk. Koin bergemerincing di tangannya. Si pemabuk sudah mabuk berat dari tadi. Ia tidur saja seperti orang mati. Si anak muda tertawa sambil mencekal rambutnya. Ia memandang wajah si pemabuk dan melepaskan pegangan pada rambutnya. Kepala si pemabuk berdebam ke meja, namun ia terus tidur. Si kurus berkata, Mabuk dapat menyembuhkan banyak kekhawatiran. Perkataan ini benar sekali. Lihat saja. Keadaan si pemabuk ini lebih baik daripada keadaan ke enam orang yang sadar ini. Si anak muda berjubah kuning itu tidak menghiraukan perkataannya. Ia berjalan ke arah pintu. Lucunya ke enam orang dengan koin emas di atas kepala mereka berbaris mengikuti dia. Seakan-akan mereka ditariknya dengan tali. Wajah mereka semua murung. Mereka memandang kosong. Kaki mereka melangkah ke depan dan tubuh mereka tegak seperti tongkat, seolah-olah takut koin itu akan jatuh. Si bungkusan sudah hidup berpuluh-puluh tahun, tapi baru kali ini ia melihat pemandangan seaneh ini. Kalau mengingat ilmu silat mereka, seharusnya mereka bisa memberikan perlawanan. Mengapa mereka melihat si anak muda seperti tikus melihat kucing? Si bungkusan sungguh tidak mengerti. Tapi ia pun tidak kepingin tahu. Untuk orang setua dia, ada beberapa hal lebih baik ia tetap tidak tahu. Sudah cukup lama tidak turun hujan, sehingga debu beterbangan saat angin bertil. Keempat orang berjubah kuning itu menggambar beberapa lingkaran di tanah, ukurannya kira-kira sebesar mangkuk sup. Ketika keenam orang itu sudah di luar, mereka tidak menunggu perintah, masing-masing langsung berdiri di dalam satu lingkaran. Mereka berdiri tegak seperti sebatang pohon. Si anak muda berjubah kuning itu berjalan kembali ke arah warung, dan duduk di kurs yang tadinya diduduki Tailik Sintuan Keisan. Wajahnya masih tetap dingin. Ia pun tidak berbicara sepatah katapun. Beberapa menit kemudian, ada seorang berjubah kuning lagi yang masuk ke dalam warung. Orang ini tampak lebih tua, satu tolinganya sudah putus, satu matanya buta, dan wajahnya penuh hamarah. Di jubahnya pun ada garis emas di bagian sampingnya. Bersama dia datang sekelompok orang, ada yang jangkung, ada yang pendek, ada yang tua, ada yang muda. Dari penampilan mereka, kelihatannya mereka adalah orang-orang yang cukup penting. Hanya saja wajah mereka terlihat sama dengan wajah Tailik Sintuan Keisan dan teman-temannya. Mereka pun lalu mengikuti orang berjubah kuning itu keluar dan masing-masing juga berdiri dalam sebuah lingkaran. Salah satu dari mereka berkulit gelap dan kurus kering. Wajahnya tampak sangat kacau. Ketika yang lain melihat dia, mereka semua memandangnya dengan aneh. Seakan-akan heran, mengapa ia ada di situ? Si metu satu memandang sekilas pada Tailik Sintuan Keisan dan yang lain-lain, ia terkekeh. Lalu ia masuk ke dalam warung dan duduk di depan si anak muda. Mereka saling pandang. Keduanya mengangguk, tapi tidak bicara apa-apa. Tidak berapa lama kemudian, seorang berjubah kuning lagi datang. Ia lebih tua lagi. Rambutnya sudah putih semua. Jubahnya pun bergaris emas dan di belakangnya tampak lebih banyak lagi orang. Dari jauh ia tidak kelihatan istimewa, tapi setelah dekat, terlihat wajahnya yang hijau. Ditambah dengan rambutnya yang seluruhnya putih, ia tampak sangat menyeramkan. Bukan hanya wajahnya yang hijau, tangannya pun hijau. Orang-orang yang berdiri di luar memandangnya seperti melihat hantu. Nafas mereka tertahan, beberapa bahkan gemetaran. Dalam satu jam saja, seluruh lingkaran telah terisi dengan orang yang berdiri kaku, tidak berani bergerak atau bicara. Orang keempat berjubah kuning bergaris emas pun tiba. Yang terakhir ini adalah seorang tua yang tampak lemah. Ia lebih tua lagi dari orang yang tadi. Sampai-sampai berjalan pun susah. Tapi jumlah orang yang dibawanya adalah yang terbanyak. Keempat orang ini duduk semeja, di tiap-tiap sisinya. Mereka duduk di situ tanpa berbicara. Orang-orang di luar pun tidak ada yang berbicara. Yang terdengar hanya suara nafas mereka. Warung kecil ini sepertinya telah berubah menjadi kuburan. Bahkan si bungkusan pun tidak tahan lagi. Namun si orang tua dan si gadis muda itu belum pergi juga. Apakah mereka sedang menunggu pertunjukan sulap berikutnya? Ini memang benar-benar pertunjukan yang sangat hebat.